Shalom Heart listeners dimanapun ada berada Shalom Bashem Yesuah Hamasyah Kembali bersama dengan Syaran Akar Ibrani Bersama saya Benjamin Obadia Dan bersama saudara 50 menit ke depan Untuk menggali kebenaran Firman Tuhan Yang Berasal atau Ada tumbuh Di tanah Ibrani Atau firman Tuhan Yang dilakukan Oleh umat Tuhan Di tanah Ibrani Firman Tuhan tentu berasal dari sorga Baik hari ini kita akan Sama-sama melihat satu hal yang Akan tentunya akan Membuka wafasan saudara Memberkati saudara dan Saudara Akan bisa juga mendengar Siaran ini dari Dari Live streaming www.heartline.co.id Dan Ya saya bersama Dengan Ibu Ira ya Yang baru datang ya Oke Ibu Ira Shalom Baru datang dari ruang operator Maksudnya Heart listener Yang dikasih Tuhan Ya Baiklah Jadi sementara Heart listener mendengarkan Siaran ini Anda bisa Mengirimkan komentar Dan pertanyaan Anda Ke nomor telepon 0857 191 33 555 0857 191 33 555 Tulis AI Kota Nama Dan Pertanyaan Anda Dan kalau pertanyaannya itu Sesuai dengan apa yang Topik Sesuai dengan topik yang kita bahas Tentunya akan Dijawab Di Nanti di paruh Yang kedua Dan Pak Ben Pada malam hari ini Kita akan membahas topik apa nih Ya Kita akan Melanjutkan Pembahasan Atau studi Surat Galatia Dan kita Saat ini akan sampai kepada Galatia pasal 3 Ayat 10 Saya beri judul Apakah Mentaati Torah Di bawah kutuk Wow Pernyataan yang luar biasa Apakah Mentaati Torah Di bawah kutuk Di bawah kutuk Ya Jadi ini memang Satu topik yang Boleh dikatakan Cukup berat Begitu ya Dari bahasanya Waduh Apa melakukan Itu Atau Mentaati Torah Itu Di bawah kutuk Ya ini Memang Surat Galatia itu Sudah surat Satu surat yang Cukup Sulit ya Tetapi ini perlu Dibahas karena ada Dalam keadaan yang sulit Dan tidak dipahami Oleh umat Tuhan Lalu setiap orang Juga oleh Hamba-hamba Tuhan Saya katakan Maka lalu kemudian Muncul ruang-ruang kosong Yang kemudian Diisi oleh spekulasi Pendapat-pendapat Yang spekulatif Dan ini lalu Berkembang Begitu saja Dan tidak ada Sepertinya Acuannya Seperti apa ya Dan saya akan buktikan Apa yang saya Bicarakan ini Saya buktikan ya Bahwa Orang-orang yang Tidak paham Persis Apa yang terjadi Pada abad Abad pertama Di Jemaat Galatia Lalu Mengembangkan Ide-ide yang Lalu melebar Kemana-mana Ya Jadi Untuk itu Barangkali saya Coba Kembali lagi Karena sudah beberapa Minggu kita Tidak ada di surat ini Jadi Surat Galatia Itu adalah satu surat Yang ditulis oleh Rasul Paulus Untuk Men-tackle Atau Apa ya Men-netralisir Atau Menyanggah Pengajaran Yang muncul di jemaat itu Setelah dia pergi Jadi jemaat ini Didirikan Atau dimulai Itu oleh Dirintis Ya betul Itu oleh Rabi Shaul Rasul Paulus Shaul itu namanya Shaul Paulus Ya Bukan Setelah dia Bertobat Lalu jadi Namanya diganti Tidak Dia katakan bahwa Dia dapat namanya itu Dari kecil Ya Dari kecil Jadi dia namanya Ada nama Yahudinya Itu namanya Shaul Kemudian nama Latin Bukan nama Gerika Nama Latin Itu Paulus Kemudian dari Paulus Kalau mau digerikakan Jadi Paulos Begitu ya Jadi Latin itu U belakangnya Sedangkan Gerika Atau Yunani Itu O U Atau O Ya Nah Jadi Itu adalah Satu Surat Yang ditulis Kepada jemaat Galatia Mengapa? Karena Pada waktu itu Setelah Paulus meninggalkan jemaat itu Ada guru-guru lain Ya Datang ke sana Dan Melalui melakukan Pengajaran Memberikan pengajaran-pengajaran Yang mengatakan bahwa Orang bangsa-bangsa Yaitu orang Non-Yahudi Setelah mereka Percaya kepada Mesias Yeshua Atau Iesus Christos Dalam bahasa Yunaninya Iesus Christos Maka Mereka Masih tetap Harus Disunat Atau masuk Agama Yahudi Kalau mau diterima Sebagai Umat perjanjian Sebagai Anggota Umat perjanjian Jadi Orang-orang yang Percaya kepada Yesus Atau Iesus Christos Kalau mau diterima Menjadi Anggota Umat perjanjian Diakui oleh Orang Yahudi Yang lain Maka mereka Harus masuk Agama Yahudi Yang disebut Dengan Prosedur Prosedur Dengan Tanda Sunat Nah ini Ditolak Oleh Paulus Paulus Rasul Syaul Menolak Dan saya katakan Rabbi Syaul Paulus Menolak Dia seorang Rabbi Dan dia Menolak Ide ini Dan dia Menolak Dengan Mengatakan Bahwa Bangsa-bangsa Siapapun Dia Dapat Menerima Hidup Kekal Dapat Menerima Berkat-berkat Damai Sejahtera Sukacita Tuhan Hidup Berkemenangan Di dalam Mesias Yesua Di dalam Iman Kepada Yesua Masya Kepada Iman Kepada Yesus Kristus Kalau itu Ditulis Dalam Bahasa Yunani Tanpa Harus Di Prosedur Tanpa Harus Menjadi Masuk Kedalam Agama Yahudi Tanpa Melakukan Prosedur Jadi Tidak Perlu Disunat Nah itu Injil Kasih Karunia Nah tetapi Kemudian Kita bisa Meldihat Bahwa Pemahaman Ini Tidak Persis Seperti Ini Ada Banyak Saya akan Nanti Tunjukkan Di Buku Ini Ada Komentari Kementeri Dari Surat Galatia Bahwa Orang-orang Kemudian Mengembangkan Sendiri Juga Di Kotbah Dimimbar Di Kelompok PA Bahwa Sebetulnya Yang jadi Masalah Katanya Itu adalah Orang Bangsa-bangsa Bisa Mendapatkan Keselamatan Dengan Iman Kepada Yesus Kristus Dengan Membuang Torah Dengan Melengserkan Torah Ini Sudah Bergeser Isunya Bukan Itu Isunya Saya akan Buktikan Kita akan Siaran Cukup Panjang Di Surat Galatia Itu Saya Kalau Ini Saya Khotbahkan 24 Kali Khotbah Baru Selesai Tapi Di Radio Kita Persingat Sedikit Tapi Paling Tidak Itu Bisa 18 18 Sesi Paling Tidak Begitu Oke Sekitar Itu Nanti Kita Lihat Nah Jadi Karena Itu Lalu Ini Sesuatu Yang Harus Diluruskan Supaya Kita Bisa Memahami Surat Ini Dengan Baik Dan Kita Tidak Kehilangan Surat Galatia Jadi Waktu Surat Galatia Itu Isu Pokoknya Itu Meleset Kemudian Semuanya Dilarikan Kepada Isu Pokok Yang Lain Maka Kita Sesungguhnya Sudah Kehilangan Surat Galatia Kita Punya Surat Galatia Itu Ada Di Alam Alkitab Kita Kita Baca Bahkan Ada Dikot Bahkan Tetapi Meleset Jadi Hilang Dia Dia Sebetulnya Kita Sudah Kehilangan Surat Galatia Nah Karena Itu Siaran Akar Ibrani Akan Mengangkat Itu Dengan Perspektif Historical Gramatical Kita Pelajari Ini Dengan Lebih Cermat Dan Saya Buktikan Kepala Saudara Bahwa Isunya Itu Bukan Orang Percaya Bangsa Bangsa Itu Bisa Melempar Torat Begitu Saja Tetapi Sebetulnya Bangsa Bangsa Bisa Mendatikan Keselamatan Hidup Kekal Hidup Berkemenangan Tanpa Harus Menjadi Yahudi Maksudnya Tanpa Harus Masuk Kedalam Agama Yahudi Disebut Proselyt Tanpa Harus Disunat Dengan Tanda Sunat Oke Sekarang Coba Kita Membaca Ayat Yang Kita Akan Bahas Pada Malam Ini Galatia 3 Ayat 10 Karena Semua Orang Yang Hidup Dari Pekerjaan Hukum Torat Berada Di Bawah Kutuk Sebab Ada Tertulis Terkutuklah Orang Yang Tidak Setia Melakukan Segala Sesuatu Yang Tertulis Dalam Kitab Hukum Torat Ya Saudara Ini Adalah Satu Ayat Yang Biasanya Dipakai Untuk Mengatakan Nah Tuh Lihat Orang Yang Hidup Dari Pekerjaan Hukum Torat Berada Di bawah Kutuk Ya Dan Ini Sebagai Bukti Bahwa Apa Namanya Bagaimana Pemahaman Di lingkungan Kekristenan Abad 21 Itu Terhadap Ayat Ini Ya Saya Mengambil Satu Buku Tafsir Surat Galatia Dari Toko Buku Kristen JJW Guning Surat Galatia Judulnya Dan Di Helaman 51 Dia Kasih Komentar Terhadap Ayat Ini Ya Iman Itu Mengesampingan Hukum Torat Hukum Torat Mengerjakan Justru Kebalikan Dari Berkat Abraham Kepada Mereka Yang Mencari Kehidupan Dalam Hukum Torat Harus Dikatakan Kamu Berada Di Bawah Kutuk Kenapa Itu Tertulis Dalam Ulangan 27 Ayat 26 Terkutuk Setiap Orang Yang Tidak Setia Melakukan Segala Sesuatu Yang Tertulis Dalam Hukum Torat Nah Sudara Waktu Dia Sampai Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Argumennya Terbalik Ini Ini Bukan Argumen Karena Alasannya Kenapa Dia Hanya Pemparaphrase Ayat 10 Tetapi Di dalam Ayat 10 Kalau Kita Cermat Membacanya Kita Membaca Ada Dua Bagian Yang Pertama Karena Semua Orang Yang Hidup Dari Pekerjaan Hukum Torat Berada Di Bawah Kutuk Oke Itu Satu Kalimat Tapi Kemudian Penjelasannya Sebab Sebab Ada Tertulis Terkutuklah Orang Yang Tidak Setia Melakukan Segala Sesuatu Yang Terus Dalam Hukum Torat Jadi Yang Terkutuk Siapa Menurut Bagian Yang Kedua Yang Terkutuk Adalah Orang Yang Tidak Setia Yang Setia Melakukannya Tidak Di Bawah Kutuk Mendapatkan Berkat Justru Dia Dapat Berkat Nah Jadi Ini Tidak Pernah Dijelaskan Dengan Baik Di Dalam Komen Teri Kemudian Dia Tulis Lagi Karena Keliatannya Tidak Nyambung Begitu Lalu Kemudian Dia gini Tidak Ada Seorang Pun Para Penafsir Para Penafsir Tidak Seia Sekata Tentang Maksud Paulus Dengan Kutipan Ini Lalu Kami Mengusulkan Pemecahan Dia Kemudian Berputar Lalu Saya Baca Ini Satu Bagian Yang Dia Tulis Dalam Hubungan Dengan Kutipan Ulangan 27 E 26 Itu Dipakai Untuk Menjelaskan Dari Mana Kutuk Itu Tidak Jelas Hanya Itu Jadi Kita Tidak Bisa Melihat Bagaimana Orang Abad 21 Orang Kristen Juga Termasuk Abad Tuhan Karena Ini Domine Yang Tulis Ini Orang Belanda Itu Itu Tidak Paham Sebetulnya Apa Yang Sedang Terjadi Di Jemaat Galatia Sehingga Rasul Paulus Menulis Surat Seperti Itu Dan Khususnya Pada Galatia 3 10 Ini Nah Jadi Sekarang Kita Harus Melihat Ini Dengan Pendekatan Historical Grammatical Kita Lihat Bahasa Asli Yang Dipakai Oleh Rasul Paulus Paulus Menulis Pada Jemaat Galatia Dia Tidak Pakai Bahasa Indonesia Dia Tidak Pakai Bahasa Inggris Ya Tidak Ada Yang Ngerti Bahasa Inggris Tidak Ada Yang Ngerti Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Tidak Ada Waktu Itu Bahasa Indonesia Itu Bahasa Abad 20 Tahun 1928 Itu Baru Muncul Bahasa Indonesia Di Bumi Ya Dan Itu Berasal Dari Bahasa Melayu Jadi Jangan Mimpi Bahwa Alkitab Yang Saudara Pegang Itu Alkitab Asli Alkitab Yang Saudara Pegang Dan Saya Pegang Dalam Bahasa Indonesia Adalah Terjemahan Nah Setiap Terjemahan Itu Punya Kelemahan Tidak Bisa 100% Ide Dipindahkan Dari Bahasa Yunani Atau Bahasa Ibrani Ke Bahasa Indonesia Tidak Bisa Geografinya Berbeda Apalagi Jamannya Juga Berbeda Jadi Ada Bagian Bagian Yang Tidak Bisa 100% Tetapi Kalau Memang Kita Ingin Lebih Memahaminya Kita Mesti Kembali Ke Bahasa Aslinya Oke Karena Itu Kayanan Ayat Ini Sangat Sangat Ini Apa Namanya Fundamental Sangat Mendasar Pemahaman Yang Sangat Mendasar Kita Perlu Pakai Bahasa Gerika Pakai Bahasa Yunani Dan Tidak Cukup Bahasa Inggris Untuk Ini Ayat Ini Tidak Cukup Bahasa Inggris Saya Ingin Kita Sama Sama Melihat Di Bahasa Yunaninya Untuk Kata Kata Kuncinya Tidak Perlu Seluruh Ayatnya Dilihat Tapi Kita Lihat Kata Kunci Nah Kalau Kita Perhatikan Di dalam Galatia 3 Ayat 10 Kata Kuncinya Itu Adalah Melakukan Segala Sesuatu Yang tertulis Dalam Torah Ya Ya Pek Sorry Pekerjaan Hukum Torah Itu Maaf Pekerjaan Hukum Torah Itu Dia Yang Menjadi Kata Kunci Ya Jadi Kata Kunci Dari Galatia Pekerjaan Hukum Torah Ya Saudara Kita Akan Kembali Kepada Galatia Pasal 3 Ayat 10 Dan Kata Kuncinya Adalah Pekerjaan Hukum Taurat Disini Ayat 10 Dan Itu Di dalam Terjemahan Indonesian Literal Translation Itu Pake Perkataan Perbuatan Perbuatan Torah Disini Dilih Pekerjaan Hukum Taurat Nah Jadi Orang Waktu Membaca Pekerjaan Hukum Taurat Atau Perbuatan Perbuatan Torah Lalu Mereka Pikir Oh Semua Hal-hal Yang Diperintahkan Oleh Taurat Itu Semuanya Itu Di bawah Kutuk Kalau kita Lakukan Jadi Kalau Sekarang Saya Coba Mengikuti Alur Pikir Ini Kalau Benar Pengertiannya Demikian Maka Kalau Saya Menghormati Ayah Dan Ibu Saya Maka Orang Tua Ayah Dan Ibumu Hormatilah Ayah Dan Ibumu Itu Adalah Perintah Torah Di Dalam Keluaran 20 Ayat 12 Kalau Saya Melakukan Mengasih Sesama Maka Saya Di bawah Kutuk Karena Itu Adalah Perintah Torah Ulangan Mengasih Sesama Itu Ulangan Maaf Imamat 19 Ayat 18 Atau Kalau Saya Juga Mengasih Tuhan Saya Juga Di bawah Kutuk Karena Itu Adalah Perintah Torah Ulangan 6 Ayat 5 Atau Saya Tidak Mencuri Tidak Berzinah Lalu Itu Semua Saya Karena Melakukan Semua Itu Saya Di bawah Kutuk Apakah Itu Artinya Jelas Ini Salah Kaprah Pendapat Melakukan Torah Melakukan Perintah Perintah Torah Lalu Di bawah Kutuk Itu Salah Kaprah Itu Sama Sekali Tidak Benar Nah Tetapi Ini Dimistifying Dimistikan Sekarang Lalu Pokoknya Melakukan Torah Seperti Saya Melakukan Sabat Oh Langsung Di bawah Kutuk Kalau Melakukan Apa Saja Melayakan Hari Raya Oh Langsung Di bawah Kutuk Jadi Dimistikan Begitu Tapi Sebetulnya Kalau Kita Uji Tadi Dengan Ayat Ayat Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Lalu Bukan Itu Artinya Tidak Mungkin Itu Artinya Bagaimana Kita Bisa Mengasih Tuhan Seperti Yang Tuhan Perintahkan Mengasih Sesama Seperti Yang Tuhan Perintahkan Lalu Di bawah Kutuk Nonsense Jadi Diluar Akal Sehat Nah Sekarang Untuk Itu Lalu Kita Mesti Lihat Tadi Saya Katakan Bahwa Kita Perlu Lihat Bahasa Asli Yang Dipakai Oleh Rabbi Shaul Paulus Itu Bahasa Yunani Waktu Dia Tulis Kepada Jemaat Galatia Bukan Bahasa Inggris Bukan Bahasa Indonesia Jadi Kita Mesti Lihat Ini Kata Yunani Apa Yang Dia Pakai Nah Ini Yang Ini Penekatan Historical Grammatical Kita Mesti Lihat Ternyata Perkataan Yang Diterjemahkan Menjadi Pekerjaan Hukum Taurat Di Dalam Alkitab LAI Dan Perbuatan Perbuatan Taurat Di Dalam Alkitab ILT Ya Itu Adalah Ergon Nomos Ergon Nomos Nah Ergon Nomos Ini Disebut Perbuatan Perbuatan Taurat Ya Atau Pekerjaan Taurat Nah Kita Pernah Membahas Ayat Perkataan Ini Ergon Nomos Itu Di Pasal 2 Di Pasal 2 Pun Ini Ada Seperti Di Dalam Ayat 15 Kita Dapatkan Kemudian Di Ayat 16 Juga Ada Kemudian Juga Di Pasal 3 Ayat Ayat 2 Juga Ada Adakah Kamu Menerima Roh Karena Melakukan Hukum Taurat Ya Kemudian Di Ayat 5 Pasal 3 Ayat 5 Itu Juga Ada Istilah Itu Digunakan Melakukan Hukum Taurat Ya Melakukan Hukum Taurat Atau Karena Kamu Percaya Kepada Pemberitahan Injil Itu Di 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 Terangkan Begitu Melakukan Hukum Taurat Dengan Percaya Kepada Injil Seakan Di Percentangan Begitu Nah Sekarang Disini Perlunya Kita Lihat Apa Ergon Nomos Ergon Nomos Itu Merupakan Satu Istilah Itu Bukan Hanya Dua Kata Dijadikan Satu Tetapi Satu Istilah Ergon Itu Perbuatan Pekerjaan Nomos Itu Taurat Tetapi Kemudian Nomos Ini Mempunyai Dua Aplikasi Dua Arti Jadi Tidak Monolitik Nomos Itu Bisa Berarti Hukum Taurat Betul Yang Ditulis Oleh Musa Tapi Juga Dia Bisa Berarti Peraturan Peraturan Rabinik Yang Dibuat Untuk Menafsir Taurat Nah Disini Ada Kita Lihat Ada Mulai Ada Sesuatu Yang Mulai Terurai Jadi Waktu Paulus Memakai Istilah Ergonomos Itu Sebetulnya Dikaitkan Dengan Isu Pokok Yang Ada Di Jemaat Galatia Bahwa Orang Orang Yang Sudah Percaya Kepada Yesus Kristus Itu Diharuskan Kalau Mau Diterima Sebagai Anggota Umat Perjanjian Diharuskan Itu Melakukan Sunat Melakukan Prosedur Prosed light Maka Ini Sebetulnya Tidak Pernah Ada Di Dalam Taurat Musa Tidak Pernah Ada Bahwa Orang Yang Dewasa Percaya Kepada Tuhan Israel Lalu Dia Diharuskan Sunat Tidak Ada Ya Jadi Kalau Begitu Ini Dari Siapa Ini Dari Peraturan Rabinik Pada Saat Itu Ya Jadi Peraturan Rabinik Saat Itu Dan Peraturan Rabinik Ini Juga Disebut Halaka Halaka Itu Bahasa Ibrani Artinya Cara Berjalan Begitu Cara Jalan Tetapi Waktu Ditulis Dalam Bahasa Yunani Paulus Tidak Mempunyai Istilah Halaka Dalam Bahasa Yunani Lalu Dia Pakai Nomos Padahal Nomos Dipakai Untuk Hukum Torat Musa Sehingga Nomos Itu Punya Dua Arti Nah Ini Triknya Disini Ini Apa Ayat Ini Harus Dipahami Begitu Nomos Punya Dua Arti Bahkan Lebih Jadi Dia Tidak Monolitik Nah Di Dalam Ayat Ini Terkutuklah Orang Yang Tidak Setia Eh Sorry Di 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 Atas Dulu Karena Semua Orang Yang Hidup Dari Pekerjaan Hukum Torat Berada Di Bawah Kutuk Itu Artinya Bahwa Seorang Yang Sudah Percaya Kepada Yesua Masya Tetapi Dia Masih Menginginkan Mendapatkan Pembenaran Atau Menjadi Anggota Umat Perjanjian Dengan Melakukan Sunat Itu Seakan-akan Apa Yang Dilakukan Oleh Yesua Masya Di Kayu Salib Itu Tidak Ada Gunanya Tidak Ada Artinya Kasih Karunia Itu Sepertinya Tidak Ada Artinya Lagi Untuk Dia Karena Dia Ingin Mendapatkan Pembenaran Itu Melalui Tindakannya Atau Perbuatannya Sendiri Nah Ini Di Bawah Kutuk Jadi Dia Melakukan Usaha Untuk Mendapatkan Keselamatan Dengan Usahanya Sendiri Dengan Upayanya Sendiri Dan Karena Itu Paulus Ngatakan Tidak Ada Di Kasih Karunia Dan Karena Itu Di Bawah Kutuk Nah Jadi Yang Di Bawah Kutuk Bukan Melakukan Torah Secara Umum Seperti Menghormati Orang Tua Mengasih Tuhan Mengasih Sesama Tetapi Sesungguhnya Adalah Melakukan Prosedur Proselyt Padahal Dia Sudah Orang Percaya Dia Sudah Percaya Kepada Yesus Masya Tetapi Masih Merasa Kurang Untuk Mendapatkan Pembenaran Atau Merasa Kurang Untuk Diterima Sebagai Umat Perjanjian Lalu Dia Mengikuti Prosedur Proselyt Dengan Tanda Sunat Nah Orang Seperti Itulah Yang Dikatakannya Di Bawah Kutuk Jadi Apa Namanya Itu Yang Barangkali Kita Bisa Lihat Kita Akan Ya Kita Heart Listener Yang Dikasih Oleh Tuhan Sebelum Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Pada Malam Hari Ini Ada Beberapa Informasi Yang Ingin Saya Sampaikan Yang Pertama Adalah Bahwa Kami Ada Mempunyai Beberapa Bahan Pengajaran Yang Bisa Anda Dapatkan Yang Pertama Itu Adalah Hayesot Atau Fondasi Atau Dasar Dari Pengajaran Akar Ibrani Dan Di Salah Satu Bab Dari Hayesot Ini Membahas Tentang Paulus Yang Diberi Judul Paulus Pria Yang Disalah Mengerti Memang Tulisan Tulisan Paulus Sepertinya Tulisan Tulisan Yang Sulit Sehingga Orang Yang Membacanya Tanpa Memahami Itu Akan Salah Mengartikannya Tetapi Di dalam Buku Hayesot Ini Kita Akan Belajar Bagaimana Seorang Paulus Atau Seorang Rabi Shaul Kemudian Kami Juga Masih Mempunyai Ada Satu Buku Terjemahan Yaitu Mengenai Kisah Para Rasul Terjemahan Ini Dilihat Dari Perspektif Akar Ibrani Kemudian Juga Ada Buku Mesias Dalam Tujuh Hari Raya Dan Ini Disusun Oleh Pak Ben Sendiri Kemudian Juga Ada Buklet Bahan Seminar Yang Waktu Itu Di 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 Kelapa Gading Dengan Judul Torah Versus Kasih Karunia Ada Juga Salib Menjadi Pedang Dan Masih Banyak Lagi Heart Listener Dikasih Oleh Tuhan Untuk Mendapatkan Semua Itu Heart Listener Bisa Menghubungi Ibu Noni Di Nomor Telepon 0857 1063 1077 0857 1063 1077 Dan Juga Informasi Tentang Ibadah Kami Kami Ada Setiap Hari Sabtu Di Intilen Tower Dulunya Bernama Wisma Darmala Sakti Itu Setiap Hari Sabtu Mulai Dari Jam 10 Sampai Jam 1 Siang Kami Ada Di Ruang Star Room One Samping Bang Mandiri Di Jam Yang Sama Juga Ada Di Sabat Ministri BSD Dan Sorenya Itu Ada Penutupan Syabat Atau Hafdalah Itu Di GKMI Bintaro Mulai Dari Jam 5 Sampai Jam 7 Petang Dan Hari Minggu Kami Juga Tetap Ada Ibadah Di Bintaro Mulai Dari Jam 8 Sampai Jam 10 30 Itu Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Saat Ini Dan Pak Ben Akan Melanjutkan Pembahasan Kita Ya Saudara Kita Lihat Lagi Istilah Kucinya Perbuatan Torah Atau Ergonomos Ini Adalah Halakah Atau Halakah Itu Bahasa Sebagai Tafsir Pelaksanaan Torah Yang Dibuat Oleh Para Rabbi Jadi Halakah Itu Bukan Torah Musa Terpisah Walaupun Materi Yang Dibahas Di Dalam Halakah Atau Dicoba Diterapkan Itu Adalah Dari Torah Musa Tetapi Dia Sendiri Merupakan Bagian Yang Berbeda Dari Torah Musa Jadi Musa Tidak Pernah Mengajar Orang Dewasa Disunat Agar Dibenarkan Tidak Pernah Justru Sebaliknya Musa Menulis Bahwa Abraham Dibenarkan Karena Percaya Di dalam Kejadian 15 Etnam Maka Percayalah Abraham Dan Tuhan Memperhitungkan Itu Sebagai Kebenaran Itu Artinya Waktu Musa Menulis Kejadian 15 Etnam Dia Mengajarkan Bahwa Orang Orang Itu Dibenarkan Oleh Karena Iman Oleh Karena Percaya Jadi Bukan Orang Itu Dibenarkan Oleh Karena Melakukan Perbuatan Torat Nanti Kita Akan Lihat Perbuatan Torat Itu Lalu Di Abad Pertama Itu Dipakai Oleh Siapa Lagi Yang Lain Selain Paulus Nah Jadi Di Dalam Torat Musa Sunat Itu Diperintahkan Bagi Bayi Berumur 8 Hari Sebagai Tanda Perjanjian Perjanjian Yang Dilakukan Abraham Sebelum Ishak Lahir Jadi Sebelum Ishak Lahir Abraham Sudah Disunat Jadi Untuk Meneruskan Perjanjian Itu Maka Anak-anak Keturunan Ishak Dan Yaakob Yang Tersebut Bangsa Israel Melakukan Sunat Pada Usia 8 Hari Jadi Bukan Pada Umur 30 Tahun Atau Berapa Udah Dewasa Tidak Jadi 8 Hari Jadi Kita Bisa Melihat Di Jemaat Galatia Itu Orang-orang Dewasa Yang Sudah Percaya Kepada Yesua Masya Lalu Itu Diminta Juga Lalu Dasarnya Tidak Ada Sebetulnya Tidak Ada Dasarnya Nah Karena Itu Paulus Menolaknya Nah Sekarang Kalau Kita Lihat Apakah Istilah Perbuatan Torat Atau Ergonomos Itu Juga Dipakai Oleh Kelompok Lain Ya Di abad Pertama Di abad Pertama Itu Ada Kelompok Yang Bernama Kelompok SNI Di Kumran Ya Disitu Ada Banyak Kali Scroll Dan Kemudian Ada Satu Scroll Yang Dikasih Kode 4 K MMT Ya Jadi Itu 4 K Itu 4 Itu Nomor 4 K Itu Kumran Kemudian MT Itu Apa Namanya Penunjuk Kepada Gua Sebetul Dan Scroll Ya Scroll Itu Dokumen Itu 4 K MMT Itu Disebut Manifesto Disiplin Dan Di Dalamnya Itu Ditulis Beberapa Kegiatan Yang Disebut Dengan Pekerjaan Torat Atau Ergonomos Ada 23 Jumlahnya Maksudkan Yang Dimaksudkan Adalah Kalau Orang Melakukan Itu Dia Dipandang Benar Oleh Grup Ini Gitu Ya Nah Jadi Saudara Mesti Lihat Bahwa Istilah Ergonomos Itu Adalah Istilah Bukan Dua Kata Dijadikan Satu Lalu Artinya Masing-masing Tidak Ini Merupakan Istilah Kalau Melakukan Itu Orang Dipandang Benar Atau Orang Diterima Sebagai Anggota Kelompok Tentu Nah Jadi Waktu Orang Percaya Kepada Yesu Hamasya Yang Sebetulnya Sudah Diterima Dalam Keluarga Tuhan Orang Percaya Kepada Yesu Hamasya Yang Sebetulnya Sudah Dibenarkan Oleh Pengorbanan Yesu Hamasya Masih Harus Dibenarkan Lagi Masih Harus Diterima Lagi Sebagai Anggota Umat Perjanjian Maka Maka Paulus Menolak Nah Inilah Dia Jadi Pekerjaan Torat Itu Adalah Hal-hal Atau Prosedur Atau Kegiatan Atau Apapun Yang Dilakukan Supaya Orang Itu Diterima Sebagai Umat Perjanjian Dan Di dalam Jemaat Galatia Itu adalah Prosedur Masuk Menjadi Agama Yahudi Atau Disebut Proselyt Dengan Tanda Sunat Nah Kemudian Jadi Kita Jelas Bahwa Ini Bukan Torat Musa Perbuatan Torat Disini Terkutuklah Orang Yang Sorry Karena Semua Semua orang Yang hidup Dari Pekerjaan Torat Berada Di bawah Kutuk Ini Bukan Torat Musa Ya Catat Baik-baik Itu Bukan Torat Musa Dibuktikan Bahwa Ergonomos Itu Bukan Torat Musa Dan Konteksnya Itu yang Menyatakan Dan Saya Sudah Buktikan Bahwa Di abad Pertama Untuk Pembenaran Seseorang Dengan Melakukan Satu set Prosedur Atau Satu set Kegiatan Yang Mereka Rumuskan Sendiri Dan Sama Sekali Tidak Udu Buah Dengan Torat Musa Nah Kemudian Waktu Paulus Menjelaskan Ini Lalu Dia Sambung Dengan Ulangan 27 Ayat 26 Ya Yang Disitu Dikatakan Terkutuklah Orang Yang Tidak Setia Melakukan Segala Sesuatu Yang Terdiri Dalam Kitab Hukum Torat Kita Bisa Membaca Itu Ya Di Dalam Ulangan 27 Ayat 26 Ya Terkutuklah Orang Yang Tidak Menepati Perkataan Hukum Torat Itu Dengan Perbuatan Dan Seluruh Bangsa Itu Haruslah Berkata Amen Katanya Nah Disini Kita Bisa Melihat Yang Terkutuk Itu Adalah Orang Yang Tidak Menepati Perkataan Hukum Torat Orang Yang Tidak Setia Melakukan Hukum Torat Bukan Orang Yang Melakukannya Ini Terbalik Sebetulnya Nah Sekarang Dengan Dikutipnya Ayat Ini Maka Kita Maksudah Melihat Ada Tiga Posisi Yang Pertama Untuk Orang Yang Di Luar Perjanjian Mereka Adalah Orang Yang Menyembah Berhala Membunuh Bersinah Yang Dilarang Semua Torat Mereka Itu Di Bahu Kutuk Jadi Mereka Berjinah Mereka Mereka Menginginkan Harta Orang Lain Mereka Tidak Menghormati Orang Tua Itu Yang Di Bahu Kutuk Itu Posisi Pertama Posisi Kedua Israel Israel Sebagai Umat Tuhan Ada Di Dalam Perjanjian Tuhan Karena Itu Dalam Berkat Torat Mereka Ada Dalam Berkat Torah Nah Yang Ketiga Bagi Orang Israel Kalau Sekalipun Mereka Ada Dalam Perjanjian Tetapi Mereka Tidak Setia Melakukannya Maka Menurut Ulangan 27 E 26 Mereka Pun Di Bawah Kutuk Nah Disini Dia Ya Mereka Yang Sudah Ada Sebagai Umat Perjanjian Tetapi Tidak Setia Melakukan Perjanjian Torat Perbuatan Melakukan Perintah-perintah Dalam Torat Mereka Pun Di Bawah Kutuk Itu Menurut Ulangan 27 E 26 Nah Jadi Sekarang Ada Satu Kelompok Orang Masuk Kedalam Agama Yahudi Kemudian Mereka Diterima Sebagai Anggota Umat Perjanjian Lalu Kalau Gitu Sudah Selesai Habis Disunat Selesai Pokoknya Kita Sudah Menjadi Anggota Umat Perjanjian Nah Paulus Melihat Gejala Itu Lalu Dibilang Tidak Semudah Itu Setelah Kamu Disunat Kamu Harus Melakukan Semua Hukum Torat Jangan Kamu Pikir Sudah Selesai Dan Kalau Kamu Tidak Setia Kalaupun Sudah Disunat Tapi Tidak Setia Melakukan Hukum Torat Kamu Di bawah Kutuk Ya Kalau Tidak Setia Tapi Kalau Setia Tidak Nah Karena Itu Dia Tulis Ayat Yang Diambil Dari Torah Yaitu Ulangan 27 26 Terkutuk Orang Yang Tidak Menepati Perkataan Torat Itu Dengan Perbuatan Nah Jadi Itu Konteksnya Jadi Orang Galatia Yang Ingin Disunat Proselaid Begitu Masuk Agama Yahudi Dia Pikir Itu Sudah Selesai Dengan Prosedur Itu Ternyata Belum Dia Harus Melakukan Semua Dan Kalau Mereka Tidak Melakukannya Dengan Setia Mereka Pun Walaupun Sudah Disunat Tetap Di bawah Kutuk Nah Itu Sebetulnya Arti Dari Galatia 3 Ayat 10 Ini Berarti Bahwa Galatia 3 Ayat 10 Tidak Galatia 3 Ayat 10 Bicara Tentang Halakah Prosedur Sunat Proselaid Ya Yang Dikembangkan Sedang Disebar-sebarkan Oleh Guru-guru Lain Injil Yang Lain Di Jemaat Galatia Ya Saya Kira Itu Kita Akhir Dulu Di Sana Pembahasan Surat Galatia Lalu Saya Ingin Sekarang Ini Membahas Satu Satu Buku Ya Ada Waktu Beberapa Saat Satu Buku Yang Berjudul Destined To Rain Destined To Rain Terjemahan Bahasa Indonesia Ada di Tunggu Buku Kristen Juga Ini Satu Buku Yang Ditulis Oleh Seorang Pendeta Singapura Bernama Joseph Prince Dan Buku Ini Saya Sebut Buku Anti Nomian Anti Torah Ya Jadi Sangat Relevan Kalau Kita Sedang Membahas Surat Galatia Kita Melihat Juga Ada Buku Yang Memberikan Pandangan Pandangan Yang Negatif Tradetora Kita Lihat Bersama Kita Lihat Apa Benar Yang Dia Tulis Begitu Ya Jadi Jadi Saya 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 Melihat Dia Di TBN Ya Waktu itu Beberapa Kali Ditayangkan Di TBN Kemudian Saya Dapat Juga Ada Tiga CD Pelayanan Joseph Prince Itu Di Sydney Di Australia Dan Di sana Saya Lihat Dia Mengatakan Bahwa Dia Melihat Torah Itu Seperti Apa yang Tuhan Lihat Begitu Ya Jadi Torah Itu Hanya Ditunjukkan Untuk Menunjuk Dosa Nah Tapi Kemudian Setelah Saya Membaca Buku Ini Destined To Rain Yang sudah Diterjemahkan Kebahasa Indonesia Maka Pandangan Awal Yang tadi Itu Ternyata Kurang Tepat Sesungguhnya Apa yang Ditulis Di dalam Buku Ini Benar Merupakan Satu Pandangan Yang Melawan Torah Atau Mendiskreditkan Torah Padahal Torah Itu Adalah Firman Tuhan Saya Akan Tunjukkan Di sini Di halaman V I Itu Bukan Sebelum Halaman Satu Dia Menulis Pengantar Bahwa Dia Mengaku Mendapatkan Suara Tuhan Ketika Ia Sedang Dalam Perjalanan Liburan Di Pegunungan Alpen Tahun 1997 Jadi Dia Menulis Bahwa Tuhan Berkata Bahwa Ia Tidak Mengkotbahkan Kasih Karunianya Lalu Tuhan Berkata Setiap Kali Kamu Mengkotbahkan Kasih Karunia Engkau Menyampaikannya Dengan Mencampur Adukan Dengan Hukum Taurat Engkau Berusaha Menyeimbangkan Kasih Karunia Dengan Hukum Taurat Seperti Banyak Pengkotbah Lain Dan Saat Engkau Menyeimbangkan Kasih Karunia Engkau Menetralkannya Engkau Menetralkannya Engkau Tidak Dapat Memasukkan Anggur Baru Kedalam Kantung Anggur Yang Lama Engkau Tidak Bisa Mencampur Adukan Kasih Karunia Ku Dengan Hukum Taurat Ya Ini Dia tulis Seperti Ini Lalu Pertanyaannya Begini Apakah Ini Benar Suara Tuhan Selalu Ada Banyak Sekali Orang Mengaku Bahwa Dia Dengar Suara Tuhan Pertanyaannya Sekarang Setelah Perkataannya Seperti Itu Bahwa Kasih Karunia Tidak Bisa Dicampurkan Dengan Hukum Taurat Lalu Apakah Benar Itu Suara Tuhan Dan Saya Percaya Bahwa Ini Bukan Suara Tuhan Tetapi Ini Dogma Gereja Yang Diistilahkan Dengan Suara Tuhan Dan Kemudian Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Tekanannya Itu adalah Engkau Menjimbangkan Kasih Karunia Seperti Penghutbah Lain Jadi Tuhan Ingin Membuat Brand Brand Baru Atau Brand Yang Berbeda Untuk Joseph Prince Jadi Saya Merasa Bahwa Ini Adalah Suara Hatinya Sendiri Suara Hatinya Untuk Membedakan Brand Dia Itu Dengan Penghutbah Yang Lain Nah Coba Kita Lihat Sekarang Apakah Benar Torah Dan Kasih Karunia Itu Berseberangan Kita Lihat Di dalam Keluaran 33 Ayat 17 Disitu Kita Bisa Melihat Bahwa Musa Penulis Torah Orang Yang dipakai Tuhan Untuk Menulis Torah Itu Mendapatkan Kasih Karunia 33 Ayat 17 Jadi Kita Bisa Melihat Bahwa Kalau Musa Sebagai Orang Yang Sudah Menulis Torah Dia Mendapatkan Kasih Karunia Bagaimana Bisa Torah Itu Berlawanan Dengan Kasih Karunia Sementara Penulisnya Saja Mendapatkan Kasih Karunia Tolong Dibaca Keluaran 33 Ayat 17 Keluaran Pasal 33 Ayat 17 Berfirman 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 Tuhan Tuhan Kepada Musa Juga Hal Yang Telah Kau Katakan Ini Akanku Lakukan Karena Engkau Telah Mendapat Kasih Karunia Di Hadapanku Dan Aku Mengenal Engkau Engkau Mendapatkan Kasih Karunia Di Hadapanku Dan Aku Mengenal Engkau Ini Pernyataan Yang Luar Biasa Banget Ini Musa Menulis Torah Jadi Bagaimana Sekarang Joseph Prince Mendapatkan Suara Tuhan Yang Mengantisiskan Mempertentangkan Torah Dengan Kasih Karunia Sekarang Kalau Membicarakan Torah Dengan Kasih Karunia Itu Mencampur Adukan Maka Saya Percaya Apa Yang Dia Dapat Di Alpen Itu Tidak Ada Harganya Di Depan Jika Dibandingkan Dengan Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Musa Di Sinai Dan Sinai Itu Jelas Adalah Kasih Karunia Tuhan Memberikan Kasih Karunia Kepada Musa Seperti Yang Tadi Kita Baca Di Keluaran 33 Ayat 17 Jadi Untuk Itu Memang Kita Tidak Bisa Selalu Merasa Bahwa Orang Yang Mengatakan Aku Dengar Suara Tuhan Tuhan Bicara Langsung Kita Pasti Suara Tuhan Atau Tuhan Bicara Kita Mesti Lihat Kontennya Dan Ini Adalah Menguji Menguji Apa Yang Ditulis Apa Yang Dikatakan Dicocokkan Atau Dibandingkan Dengan Firman Tuhan Tertulis Dan Firman Tuhan Tertulis Itu Lebih Tinggi Dari Segala Sesuatu Apakah Itu Nubuat Apakah Itu Apa Rema Suara Tuhan Di Abad 21 Firman Tuhan Yang Tertulis Itu Sejuta Kali Urapannya Lebih Kuat Daripada Hikmat Hikmat Yang Didapat Oleh Orang Orang Percaya Di Abad 21 Atau Aktivis Aktivis Atau Hama Tuhan Sekalipun Di Abad 21 Firman Tuhan Tertulis Lebih Tinggi Dari Itu Saya Katakan Sejuta Kali Urapannya Lebih Tinggi Barangkali Saya Akhirnya Disitu Dengan Sekarang Ya Heart Listener Yang Dikasih Oleh Tuhan Ini Memang Menarik Sekali Membahas Buku Destin To Rain Ini Karena Memang Ada Banyak Hal Yang Dibahas Disitu Yang Tentunya Itu Sangat Anti Torah Dan Pak Ben Juga Ada Banyak Menerima SMS Ada Juga Banyak Menerima BBM Dan Melalui Email Pertanyaan Pertanyaan Dari Heart Listener Mempertanyakan Apakah Buku ini Baik Atau Tidak Gitu Ya Jadi SMSnya itu Pertanyaannya Apakah Buku ini Sehat Atau Tidak Saya Jawab Tidak Sehat Tidak Sehat Karena Berani Dengan Fulgar Itu Mengatakan Bahwa Torah Yang adalah Firman Tuhan Yang adalah Lima Buku Musa Lima Alkitab Pertama Kita Yaitu Kejadian Keluaran Imamat Ilangan Ulangan Itu Sudah Tidak Berguna Atau Kalah Oleh Kasih Karunia Padahal Kasih Karunia Itu Dibicarakan Di Sana Dan Karena Waktu Maka Kita Lihat Ya Saudara Bisa Lihat Tanggapannya Tertulis Itu Di Website Kami Di www.kehillatmesianikindonesia.com Kehillat Mesianik Indonesia Itu Huruf kecil Semua Disambung .com Dan Tanggapan Yang lengkap Ada Di Sana Ya Heart Listener Yang dikasih Oleh Tuhan Waktu Juga Yang Memisahkan Kita Jadi Sekarang Tiba Saatnya Bagi Kami Untuk Mohon Diri Dari Ruang Dengar Saudara Kiranya Dame Sejahtera Tuhan Yang Melampui Akal Pikiran Terus Mengawal Saudara Lahit Raut Sampai Jumpa Rabu Yang Akan Datang Yesua Keselamatanku Torah Kesukaanku Shalom Bersambung